Bismillahirrahmanirrahim Kehidupannya Kita menapaki apa yang mereka tak paki Jalan mereka itu yang kita ikuti Sehingga kita bisa Sama dengan mereka Walaupun tidak sama persis Tapi minimal kita di belakang dari mereka Mereka punya sejarah yang sangat berkesan dalam Islam Dan dalam dunia Islam Walaupun sudah puluhan tahun ratusan tahun mereka telah meninggal dunia Tapi nama mereka masih terngiang-ngiang di telinga kita Walaupun mereka sudah meninggal dunia Tapi karya mereka masih kita baca Itu karena apa? Karena keberkahan buku yang mereka tulis Para pemirsa, notizen dimanapun anda berada Yang berikutnya di antara sebab keberkahan adalah Linul Kulub Hati yang lembut Kalau kita ingin kehidupan kita berkah Jadikan hati kita itu menjadi hati yang lembut Jangan keras Kalau hati kita keras Ini hatinya orang kafir Hatinya para penentang Keras hati Kalau hatinya orang beriman Dia lembut Makanya Allah SWT Wanti-wanti kepada Rasulullah Bayangkan Ini Rasul orang yang paling baik Diwanti-wanti oleh Allah Kata Allah SWT Dengan rahmat Allah Kamu wahai Muhammad Bersifat lemah lembut Bersikap lemah lembut kepada orang kafir Seandainya engkau wahai Muhammad bersikap keras Kaku kepada mereka Mereka pasti akan Menjauh daruimu Meninggalkanmu Itu karena apa? Karena engkau bersikap keras Ini pelajaran besar buat kita Kalau kita ingin banyak teman Ingin banyak Orang-orang yang di sekitar kita Lembutkan hatimu Imam Nawawi Beliau menjadi orang yang Baik Karena apa? Karena hati beliau sangat lembut Bayangkan Orang-orang mengajak dia untuk bermain Ya Dia menangis Dia malah memilih untuk membaca Al-Quran Adakah anak-anak di zaman sekarang demikian? Disuruh bermain malah memilih membaca Al-Quran Ya Anak-anak di zaman sekarang malah justru terbalik Disuruh baca Al-Quran memilih bermain Ya Disuruh mempelajar Al-Quran Kadang-kadang Wajah mereka murung Ya Dan mereka memilih untuk bermain Para pemirsa notis Dimanapun anda berada Maka Kelembutan hati itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita Ya Apa yang kita sampaikan Apa yang kita tuliskan dalam status Apa yang kita torehkan Bahkan tanda tangan kita Itu menunjukkan Bagaimana hatimu Ya Bagaimana hati kita Kadang Kalau ingin melihat orang itu bagus atau tidak Di antara caranya adalah Melihat dengan tanda tangan Ya Melihat Bagaimana kalau kita melihat Akhlak orang bagus Lihat bagaimana tutur katanya Ya Terlihat Kalau ada orang belak-belakan Ceplas-ceplos Hatinya agak bermasalah dan keras Ya Kalau ada orang yang memilih diksi Yang paling lembut Hatinya sudah mulai lembut Ya Misalnya begini Yang dia inginkan misalnya kata bodoh Tapi Dia pakai kata diksi Cara berpikir Anda agak lambat Ya Berarti hatinya agak Hatinya lembut Kenapa Dia memilih Diksi Pilihan kata Yang lembut Walaupun yang dia inginkan adalah bodoh Ya Karena apa Karena hatinya lembut Ya Makanya para pemirsa Notizen Dimanapun Anda berada Dan para kru Notizen Yang di sekitar Saya ini Ya Yang dimuliakan oleh Allah Lembutkan hati kita Karena Kelembutan hati itu Sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita Tidak perlu Anda menanyakan Kenapa ya Saya ini Dibenci oleh orang Sebabnya apa Karena hati kita bukan lembut Ya Maka lembutkan hatimu Hati lembut itu mempengaruhi Dalam cara bersikap Hati lembut itu Hati lembut itu Mempengaruhi Bagaimana kita Menentukan Pilihan Karena hati kita lembut Tapi kalau kita Hati kita keras Pasti pilihan kata Yang kita pilih juga Ada pilihan yang keras Ya Sikap kita pula Sikap yang keras Karena apa Karena hati kita Dalam keadaan keras Ya Tegas itu boleh Tetapi jangan sampai Ketegasan kita Membuat hati kita Menjadi keras Ya Semua orang bisa tegas Ya Dalam hidup juga Butuh ketegasan Orang juga kalau lembut-lebut terus Akan diinjak di kepala Ya Butuh ketegasan Saat-saat tertentu Kita harus tegas Ya Tapi bukan berarti Ketegasan itu Membuat kita Hati kita Menjadi keras Bukan itu Ya Tetapi ketegasan itu Memberikan petunjuk Kepada kita Dan kepada orang lain Bahwa dalam hidup itu Punya prinsip Yang jelas Itu orang yang tegas Ya Dalam hidup itu punya Obsesi yang jelas Itulah orang yang tegas Jadi orang yang tegas itu Bukan orang keras Ya Orang keras Bukan berarti orang tegas Tapi orang tegas Sudah tentu dia keras Ya Tetapi bukan Bukan dalam artian Tegas itu Bukan dalam artian Mengajak hati kita Menjadi keras Tidak Tetapi ketegasan itu adalah Menunjukkan bahwa Hidup kita punya Prinsip yang jelas Para pemirsa notizen Dimanapun Anda berada Yang berikutnya Di antara sebab Agar kehidupan kita Menjadi berkah Kita harus khusyuk Dalam ibadah Dalam ibadah kita harus khusyuk Jangan dalam ibadah Kita beribadah Tapi hati kita Di tempat lain Segala macam aktivitas Kita harus khusyuk Dalam Aktivitas tersebut Ya Kalau Khusyuk dalam ibadah Kita sudah bisa jaga Maka insya Allah Kenikmatan tersendiri Yang kita akan dapatkan Hanya khusyuk Itu penting Ya Khusyuk itu Akan mempermudah Segala urusan kita Semua orang punya Kesibukan Semua orang punya Pemikiran Punya masalah Tetapi jangan sampai Masalah yang kita miliki Pemikiran kita Dalam yang kita miliki Jangan sampai Merusak Kehusyukan kita Dalam ibadah Tapi jadikanlah khusyuk itu Untuk memberantas Masalah yang kita miliki Karena khusyuk itu Jalan yang ditempu oleh Orang-orang yang beriman Ketika dia punya masalah Para pemirsa Notizen Dimanapun anda berada Yang ketiga adalah Yang berikutnya adalah Dia senantiasa Memuhasabah Dirinya Selangkah demi selangkah Mengevaluasi Hidup itu tanpa evaluasi Berarti tujuan kita Tidak jelas Harus punya evaluasi Yang jelas Saya kali ini Hari ini Ibadah apa Saya yang bolong Wirid apa saya Wirid apa yang bolong Yang belum pernah saya kerjakan Punya Muhasabah Dievaluasi Saya hari ini Amalan apa yang saya Kurang lakukan Saya hari ini Zikir apa yang saya Belum kerjakan Ya Punya evaluasi yang jelas Karena hidup itu Harus punya Tujuan yang jelas Punya cara yang jelas Sehingga Sikap kita pun Menjadi jelas Ya Hidup tanpa tujuan Tentunya kehidupannya Tidak di evaluasi Dia biarkan begitu saja Sudah yang penting Jadi Yang penting Terjadi Selesai Yang penting Saya sudah kerjakan Selesai Tapi dia tidak Mengevaluasi Kualitas ibadah dia Bagaimana Dia tidak Mengevaluasi Kualitas pikirnya Sudah sampai dimana Itu yang paling penting Ya Jangan sampai ketika guru kita Memberikan zikir Mursyid kita memberikan zikir Ya Memberikan amalan Yang penting kita gugur Kewajiban Bukan itulah Tetapi kualitas zikir Yang kita perhatikan Bagaimana zikir Yang kita kerjakan Selama ini Apakah kita Hanya asal-asalan Apakah kita berzikir Dengan hati yang lalai Begitu juga ketika kita sholat Apakah ketika kita sholat Kita mengingat pekerjaan kita Apakah kita sholat itu Kita mengingat keluarga kita Di rumah Ataukah kita benar-benar Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kalau kehidupan kita Kita Hias dengan Memuhasabah Mengevaluasi Maka insya Allah Kehidupan kita Menjadi kehidupan yang berkah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quranul Kirim Dalam surah Al-Hashar Ya ayuhal ladhina amanu Attaqullah Wal tanzur nafsum Ma qaddamat sligat Wa taqullah Inna allaha khabirun Bima ta'amalun Wahai orang-orang yang beriman Kata Allah Attaqullah Bertakwala kalian kepada Allah Wal tanzur nafsum Ma qaddamat sligat Dan hendaklah setiap jiwa Memperhatikan Apa yang dipersiapkan Untuk hari esok Mengevaluasi Apa yang dipersiapkan Untuk hari esok Makanya Nabi Senantiasa Memberikan kepada kita Nasihat Orang yang cerdas itu Bukan orang yang pintar Tetapi orang yang cerdas itu Kata Nabi Muhammad SAW Apa? Al-Qaisu Mendana nafsuhu Ya Orang yang cerdas itu adalah Orang yang senantiasa Mengingat kematian Dan mempersiapkan Apa yang dia akan persiapkan Ketika dia setelah meninggal dunia Itu orang yang cerdas Ya Orang yang cerdas itu Orang yang senantiasa Mengingat kematian Apakah anda cerdas? Berapa kali anda Mengingat kematian? Hassan Al-Basir Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan bahwasannya Malaikat maut itu Setiap hari Datang kepada kita Apa yang beliau cek Malaikat maut Datang kepada kita Mengecek Apakah rezeki kita Sudah habis atau tidak Kalau rezeki kita Sudah habis Berarti ajal Kita telah datang Ya Sebagaimana kata Imam Al-Kushairi Dikisahkan oleh Imam Al-Kushairi Ada orang yang Jatuh ke dalam sumur Setelah dia Jatuh ke dalam sumur Orang ini Jatuh ke dalam sumur Apa yang terjadi? Para pemirsa Notizen dimanapun Anda berada Ya Dia ketika Jatuh ke dalam sumur Orang ini Pas jatuh ke dalam sumur Dia tertorong Naik lagi Ternyata Setelah dia naik lagi Ternyata dia belum Minum air Belum makan nasi Maka ketika Dia jatuh ke dalam sumur Dia naik kembali Dia makan nasi Dan minum air Setelah itu Apa yang terjadi? Para pemirsa Notizen dimanapun Anda berada Setelah itu Ditanyakan kepadanya Bagaimana caramu Sampai engkau Jatuh ke dalam sumur Dia peragakan kembali Yang kedua kali Dia peragakan Dan dia jatuh benaran Ke sumur Dan dia meninggal dunia Ya Itu menunjukkan apa? Ketika dia jatuh Ke dalam sumur Yang pertama kali Kenapa belum ajalnya? Karena rezekinya Belum selesai Ya Nanti kedua kali Berarti penunjukkan Rezekinya sudah selesai Makanya kata Nabi Muhammad S.A.W Innal abda layya muta Hatta yastaqmila rizkahu Sesungguhnya Seorang hamba Tidak akan meninggal dunia Sampai Allah Sempurnakan rezekinya Jadi kalau orang sudah meninggal dunia Berarti sudah sempurna Rezekinya tersebut Para pemirsa Notizen Dimanapun Anda berada Yang berikutnya adalah Yang terakhir Di antara sebab Keberkahan Adalah Mencela dirinya Kadangkala ada masalah Yang dia cela Terlebih dahulu Adalah orang lain Bukan dirinya sendiri Harusnya ketika ada masalah Apa yang dia cela? Ya Allah Harusnya yang dia katakan apa? Ya Allah Sudah dosa apa yang saya lakukan selama ini? Sehingga masalah saya Sudah rumit seperti ini Harusnya dia bikin Ya Bukan malah justru Mencela kepada orang lain Oh gara-gara si Fulan ini Fulan memang kurang ngajar Betul dia Bukan itu Tetapi yang dia katakan apa? Ya Allah Sudah dosa apa yang saya lakukan? Ya Sehingga masalahnya Sudah sampai begini Ya Dia muhasabah Dia sedantiasa Mencela dirinya Ya Makanya kata Nabi Muhammad SAW Ya Kata para ulama Ida Ro'aita Fi'akhika Syai'un Ya Apabila kamu melihat Kepada saudaramu Sesuatu Kata Nabi apa? Fal'tamisu ila seba'ina Wa ila mi'ati udhrin Maka carilah 70 sampai 100 udhr Ya Wa illa Kalau kamu tidak dapatkan Kata Nabi apa? Fa'antal mu'ib Maka kamu lah yang tercelah Cari udhr Oh mungkin Dia hilaf Oh mungkin saya yang salah Oh mungkin ini dosa saya Ya Begitu caranya Ya Kalau Ada orang yang Ketika ada masalah Dia salahkan sama orang lain Langsung dia menyalahkan orang lain Ya Tanpa memuha sama dirinya Ya Berarti ada masalah pada dirinya tersebut Ya Jadi harus kita mulai Perhatikan Bagaimana kita Bersikap Kita bergaul Yang paling penting Ya Kita harus Banyak mencelah diri kita Mencelah bukan dalam artian Mencelah kepada orang lain Memperlihatkan bahwa diri kita harus dicelah Tidak Tetapi yang paling penting adalah Ketika kita mencelah diri kita Kita muha sabah Ketika ada masalah Bukan menyalahkan orang lain Tetapi yang kita lakukan adalah Bagaimana kita mencelah diri kita Ya mungkin ini karena dosa saya Ya mungkin ini karena kesalahan saya Ya mungkin dan mungkin dan mungkin Mungkin itu adalah kesalahan saya Ya bukan kesalahan sedia Dia aman-aman saja Dia hanya sebab Itu karena dosa saya Itu hanya sebab Harusnya demikian Yang kita lakukan kepada Diri kita Hadan Allah Wa Iyakum Ajamain Semoga para pemirsa Putisan semua Dalam keadaan Sehat walafiat Dan semoga kita semua Dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala Hadan Allah Wa Iyakum Ajamain Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu wa illa ilaha ila Anta astagfiru kawatu bilaik Wallahumma rafiq Ila quamit tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh